Assalamu'alaikum, dimulai sekarang saja ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita awali ya untuk pembekalan magang ini dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, di pembekalan magang ini, ini nanti akan menjadi tempat untuk penyampaian informasi seputar magang MBKM. Dan nanti di sini kita juga bisa berdiskusi ya tentang hal-hal yang mungkin bisa mahasiswa tanyakan. Di sini untuk pembekalan ini, ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa slide begitu ya. Nanti kemudian kita akan berdiskusi karena kemarin ada beberapa juga yang bertanya jabri ke saya. Ini yang Mas Ihsan sudah ya untuk PPT-nya. Jadi, next mas. Mungkin saya sedikit mengulas ya sebetulnya magang MBKM itu. Apa sih? Nah, kalau kemarin ada yang menyampaikan ke saya magang MBKM itu saya daftarnya ya daftar saja. Belum tahu maksud dan tujuan mau ngapain sih di magang MBKM itu. Jadi, magang MBKM itu merupakan kegiatan yang dilakukan di lapangan atau di lokasi magang ya. Di situ perusahaan atau instansi. Untuk apa? Nah, di sini untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan teknis dan keterampilan manajerial. Jadi, nanti yang saudara dapatkan itu tidak hanya sisi kognitif saja. Tapi juga sisi keterampilan teknis dan manajerial. Bagaimana saudara mampu memanage. Nah, kemudian yang kedua tujuan magang. Nah, apa tujuannya? Nah, ini ya jadi memberikan tambahan wawasan dengan terlibat langsung. Jadi, nanti saudara itu learning by doing. Bekerja. Tapi di situ juga ada proses belajar. Pada kegiatan apa? Nah, kegiatan agribisnis secara luas. Nah, karena kita prodi agribisnis, jadi nanti kegiatan-kegiatannya yang tidak jauh dari agribisnis. Tujuannya untuk meningkatkan lulusan dalam hal pengalaman atau keterampilan kerja. Serta menumbuh kembangkan profesionalitas dalam bekerja. Jadi, memang tujuan akhir ya dari magang itu bagaimana menumbuhkan profesionalitas dalam bekerja. Karena nanti saudara memang di situ tidak hanya mendengar saja, tapi melakukan. Melakukan. Nah, melakukan yang di situ saudara juga didampingi. Saudara mendapatkan sesuatu yang baru. Yang nanti bisa menjadi bekal untuk bekerja. Nah, apalagi kemarin ada juga yang menawarkan. Kalau nanti magang di sini, kemudian saudara mendaftar bekerja di situ, itu bisa mendapatkan peluang untuk menjadi karyawan di situ. Next, Mas. Next, Mas Ihsan. Jadi, nanti ini memang magang ini sudah ada lokasi ya. Karena lokasinya itu atau perusahaan atau instansi itu memang sudah bekerja sama dengan prodi. Dan waktunya juga khusus. Ini memang berbeda dengan magang reguler. Nah, magang reguler itu magangnya berbeda ya. Semesternya berbeda, waktunya juga berbeda. Nah, di sini juga dilakukan selama satu semester penuh. Satu semester penuh di situ. Nah, nanti juga akan dilakukan. Kemarin seleksi sudah ya. Nanti pada saat saudara di lapangan juga dilakukan supervisi. kami datang ya ke lokasi melihat saudara apa yang saudara lakukan. Kemudian nanti di akhir magang itu dilakukan evaluasi kegiatan dengan apa? Dengan laporan dan ujian gitu. Next, Mas. Nah, syaratnya apa? Saya kira ini sudah ya. Kemarin ya jelas yang mahasiswa aktif. Sudah menempuh mata kuliah wajib. Dan minimal 116 SKS IPK-nya. Nah, ini IPK ya. Kemarin saya melihat IPK-nya tidak segitu. Tapi setelah dilihat transkripnya, ternyata memang lebih dari syarat. Gitu ya. Nah, saya kira yang ini enggak ya. Karena enggak ada yang internasional. Next, Mas. Nah, untuk syarat tempat itu tempat atau perusahaan. Untuk magang itu bergerak di bidang pertanian dalam arti luas. Ya, jadi nanti bergerak di bidang agribisnis. Ya, di situ dari hulu sampai hilir. Nah, saudara nanti mau ambil yang mana, ambil semuanya. Atau bagaimana nanti tergantung dengan kondisi tempat magang. Kemudian berbadan hukum. Mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bisa digunakan untuk kegiatan magang. Jadi memang di situ ada. Mahasiswa itu mau melakukan apa? Nah, itu harus jelas. Kegiatannya apa? Dan usahanya itu dilakukan secara berkelanjutan. Maksudnya tidak sekali sudah selesai. Tetapi ada proses. Proses yang harus, yang berterusan. Yang berkelanjutan. Tidak hanya berhenti pada satu waktu. Gitu ya. Ini syarat tempat magang. Insya Allah. Untuk tempat magangnya aman semuanya. Yang karena sudah bekerja sama dengan Prodi. Kemudian kita juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan. Pimpinan dari perusahaan tempat magang. Next, Mas. Kemudian untuk waktu pelaksanaan magang. Ini selama enam bulan. Satu semester. Di mana nanti satu bulan pertama itu saudara persiapan. Melakukan persiapan. Jadi nanti. Waktunya belum saya tulis di sini ya. Waktunya itu dari 20 Februari. Sampai nanti bulan Juli. Nah tetapi. Di 20 Februari sampai Maret. Itu kan saudara ini ya. Apa namanya. Melakukan persiapan. Nah persiapan yang dilakukan itu adalah survei lokasi. Dan pembuatan. Dan bimbingan proposal. Dengan dosen pembimbing. Jadi memang nanti. Saudara bimbingan proposal dulu ya. Selama satu bulan itu. Proposal magang ya. Nah baru nanti. Masuk bulan kedua. Itu saudara. Kelapangan selama empat bulan. Nah itu pelaksanaan magang. Di lokasi magang. Selama empat bulan. Nah satu bulan terakhir. Nah masuk bulan keenam. Itu dilakukan evaluasi. Dengan apa? Dengan pembuatan. Laporan magang. Dan nanti. Ujian magang. Sampai terakhir saudara upload. Nanti untuk alurnya. Ada ya. Semua ada. Alur untuk dari mulai harusnya ya. Pendaftaran kemarin sampai besok. Saudara upload dokumen-dokumen selesai magang. Itu alurnya sudah ada. Begitu. Kalau untuk tata tertib. Nah ini mungkin bisa di ini ya. Saya kira untuk tata tertib ini. Ini tadi sudah ya. Jadi mahasiswa aktif. Kemudian hadir ya. Hadir sesuai dengan kesepakatan. Dengan perusahaan ya. Ketentuannya bagaimana. Nah mungkin kalau ibaratnya itu seperti karyawan itu ya. Ya hadir tiap hari. Jamnya sudah ditentukan. Begitu. Kemudian kalau izin tidak masuk. Itu maksimal tiga hari. Selama periode magang. Mungkin nanti ini. Pak Zaki yang bisa menjelaskan. Ya ini kalau enam bulan itu nanti berapa kali. Tidak hadir ya. Boleh tidak hadir. Kaitannya dengan lebaran dan lain sebagainya. Itu kan kita bulan Mei ya. April itu sudah masuk puasa. Nah Mei itu kan sudah lebaran. Nah ini. Kemudian peserta harus mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan. Karena apa? Ini kan SKS besar ya. SKS besar itu nanti kalau saudara dapat A itu kalinya berapa? Kan besar ya. Nah itu bisa menambah. Kalinya besar menambah jumlah ini ya. SKS pembaginya kecil. Nah ini saudara diuntungkan. Dengan SKS besar nilai tinggi. Nah makanya harus do the best ya. Melakukan yang terbaik di tempat magang itu. Karena nanti siapa tahu dengan saudara melakukan sungguh-sungguh bekerjanya. Baik. Dilihat oleh pimpinan. Nah saudara bisa direkomendasikan untuk menjadi calon karyawan. Nah itu kan luar biasa. Kemudian selalu bersikap sopan dan menjaga nama baik UMJ. Nah ini kemarin itu sempat ya. Di magang reguler ini. Itu sempat ada laporan. Maaf ini jujur saja. Jadi ada kecurigaan begitu ya. Dari apa namanya. Ya ini namanya baru kecurigaan. Belum ada bukti. Nah ya urusan laki-laki dan perempuan begitu ya. Nah ini tolong dijaga betul begitu ya. Seperti itu. Karena kalau hal yang buruk itu. Nama buruk itu bisa mengenai semuanya. Oh itu anaknya siapa tuh. Sekolahnya di mana. Kuliahnya di mana. Prodi apa. Nah itu semua akan kena kalau hal yang buruk. Tapi kalau hal yang baik itu tidak. Kok tidak seperti itu. Nah ini mohon dengan sangat berhati-hati. Menjaga sumpah santun. Menjaga nama baik. Karena kalau baik itu. Yang disebarkan adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau buruk itu. Sudah itu sangat menjatuhkan. Bayangkan kalau saudara melakukan yang buruk. Menjatuhkan nama UMI. Kemudian kita datang ke sana. Kira-kira gimana. W itu lubuk yang ini, ini, ini. Aduh yang ikut malu itu juga kami. Begitu ya. Prodi itu ikut malu. Nah itu. Ini penting ya. Selanjutnya. Ini memang banyak ini. Tata tertibnya ya. Mungkin sampai berapa ya. Tiga slide kalau tidak salah. Next mas. Selanjutnya mas Ihsan. Sudah ini Ibu. Oh ya. Di saya kok belum ya. Nanti untuk tata tertib dan lain sebagainya. Nanti kita akan buat web khusus ya mas ya. Kita akan bikin web khusus untuk magang MBKM. Nah. Kemudian nanti ini. Nah ini di akhir magang. Itu saudara. Nanti wajib. Nah jadi dokumen-dokumen itu memang harus disiapkan ya. Menyerahkan fotokopi surat keterangan selesai magang. Nah nanti juga dengan nilai ya. Biasanya nanti ada form. Di mana perusahaan itu harus memberikan penilaian. Penilaian dari kerja saudara selama magang. Bayangkan besok saudara empat bulan ya di lapangan. Nah ini. Kemudian ujian. Nah ujian itu dilakukan setelah saudara selesai di lapangan. Nah jadi setelah selesai di lapangan. Itu kan nanti saudara menyusun laporan. Begitu ya. Menyusun laporan. Nah kemudian kalau sudah selesai laporan. Dikonsultasikan. Kemudian mencari kesepakatan waktu untuk ujian. Dan nanti terakhir adalah mengumpulkan ya. Mengumpulkan laporan. Nah ini jadi mungkin yang harus saudara lakukan selama magang. Itu juga nanti ada logbook ya. Nah di logbook itu saudara sebaiknya juga sudah mulai mencatat. Atau saudara punya buku harian. Apa yang saudara lakukan. Sehingga nanti pada saat membuat laporan. Itu saudara tidak kesulitan. Mengingat apa ya yang dulu saya lakukan. Apalagi ini enam bulan. Jadi saudara punya diari. Punya logbook. Logbooknya itu mungkin lebih detail ya. Saudara punya catatan sendiri. Punya buku sendiri ya. Yang itu mencatat kegiatan saudara. Hal-hal yang nanti akan dimasukkan ke dalam laporan. Begitu. Oke. Mas Isan untuk alurnya bisa ditampilkan enggak ya? Yang word itu. Walaupun nanti dipanduan mungkin bisa diupload di webnya ya Mas Isan ya. Iya sebentar bu. Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Zaki atau Pak Tri. Monggo kalau mau menambahkan. Ijin menambahkan terlebih dahulu ya Pak Tri. Pak Tri ada Pak Tri. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meng-organize ya. Mem-manage terkait dengan program magang MBKM ini. Karena memang ini adalah program yang baru. Jadi nanti mohon dari teman-teman ini juga. Kalau ada hal yang mungkin dirasa belum memuaskan atau belum sesuai. Nanti bisa disampaikan masukannya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk tumbuh bersama ya. Jadi ini memang program baru. Dan Angkatan 2019 ini menjadi pionir pertama gitu ya. Terkait dengan program magang MBKM. Kemudian terkait dengan pelaksanaan magang nanti. Teman-teman perlu diingat. Dilihat lagi KRS-nya bahwasannya teman-teman masih harus mengambil tiga empat mata kuliah wajib ya. Ada Metopen, Metquan, Mitraan, dan juga Bahasa Inggris enam. Jadi masih harus mengambil mata kuliah empat itu. Dengan total SKS sebanyak 10 SKS. Dan kemudian untuk magang MBKM-nya adalah 14 SKS. Kemudian bagaimana nanti ketika teman-teman magang di lokasi masing-masing. Kuliahnya bagaimana? Karena untuk Metquan dan juga kemitraan nanti modelnya adalah penugasan. Jadi teman-teman tidak perlu kuliah. Banyak saja nanti perlu mengerjakan tugas terkait dengan magang teman-teman. Jadi bukan kemudian berbeda atau mungkin jauh dari topik atau kegiatan magang teman-teman. Enggak nanti disesuaikan dengan magang teman-teman gitu ya. Semisal dari kemitraan, semisal nanti kita minta untuk menganalisis jenis kemitraan yang dibangun, siapa saja, bagaimana, dulu membangunnya bagaimana, apakah ada kontrak kerja, dan sebagainya. Jadi masih ada kaitannya dengan kegiatan yang ada di tempat magang teman-teman masing-masing. Kemudian untuk Metopen dan juga Bahasa Inggris, ini memang masih harus mengikuti. Masih harus mengikuti program, masih harus mengikuti kuliahnya. Apakah nanti harus offline atau online? Ini kalau yang posisinya di Banjarnegara, pastinya online. Kemarin kami dari Prodi juga sudah meminta dosen pengampu di mata kuliah Metopen untuk memberikan keringanan terkait dengan tidak diwajibkan untuk offline gitu ya, tapi masih diperbolehkan dengan online. Karena kan Banjarnegara kalau suruh balik-balik sini ya tidak hanya terkait dengan bensinnya, tapi juga terkait dengan kosnya atau uangnya, kan pasti akan banyak digunakan gitu ya. Kemarin saya juga dengan Burkno Pak Tri ke sana, itu juga habisnya tidak sedikit gitu ya. Apalagi buat mahasiswa. Jadi nanti untuk yang di Banjarnegara itu nanti insya Allah boleh online gitu ya. Terus kemudian yang ada di Jogja bagaimana? Nah yang ada di Jogja nanti mungkin jika memungkinkan untuk masih mengikuti perkuliahan offline, itu memang akan mungkin lebih baik gitu ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, nanti dari Prodi akan mengajukan surat permohonan untuk keringanan buat teman-teman yang magang MPKM ini, agar memang perkuliahannya itu bisa dilakukan secara online. Kemudian saya ingin mengulangi poin penting dari Burkno tadi, bahwasannya magang MPKM ini jumlah SKS-nya adalah 14 SKS, itu adalah jumlah SKS yang luar biasa besar gitu ya. Skripsi saja itu hanya 5 SKS gitu ya, ini magang kok bisa 14 SKS. Jadi harapannya teman-teman nanti benar-benar serius mengejar untuk dapat nilai A dengan mengikuti etika, tata krama, kemudian aturan yang ada di tempat perusahaan gitu ya. Kemudian tadi kalau sudah disinggung Burkno terkait dengan berapa kali boleh izin, selama itu izinnya itu masuk akal dan syarih gitu ya, bisa diterima, semisal mungkin ada sesuatu arusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin sedang kurang enak badan, tapi untuk libur maksudnya untuk nanti ada lebaran dan sebagainya, itu mengikuti kebijakan perusahaan saja, sebaiknya mengikuti kebijakan perusahaan. Semisal hamin satu minggu baru libur di perusahaan, ya sebaiknya mengikuti kebijakan itu gitu ya. Jangan terus kita serta-merta membuat hari libur sendiri gitu enggak, tapi kita mengikuti kebijakan dari perusahaan, pastinya mereka juga punya pertimbangan tersendiri gitu ya. Tapi kalau mungkin rumahnya jauh, pengen mungkin lebih cepat libur ya, kalau ada komunikasi dengan DPR, dosen pemimbing magang, kemudian juga konsultasi dengan tempat magang, saya rasa nanti bisa dikomunikasikan. Saya rasa dari tambahan dari saya cukup itu, Bu Retno, Maturno, Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon diperhatikan, di situ ada alur dan tahapan pelaksanaan magang yang bisa. Silahkan dibesarkan, itu saya juga enggak kelihatan. Nanti akan kami share juga, jadi informasi-informasi itu lengkap akan kami share ya. Ini hanya menyampaikan saja, jadi kami menyampaikan sekilas. Nah nanti bisa dipelajari, kemudian bisa dibiskusikan jika ada hal-hal yang kurang jelas. Nah ini ya, kalau urutannya itu sesuai dengan nomor ya, di situ ada nomor, ada kegiatan. Nah yang kotak-kotak itu adalah di situ siapa yang terlibat, kemana. Nah itu ya, kemudian yang syaratnya. Ada syarat, kemudian ada waktu dan ada outputnya. Nah walaupun ini waktu itu tidak, apa namanya, tidak naik bosan jauh ini, saklek. Harus segitu, itu tidak. Nah sangat kondisional sekali. Mungkin saya masuk ke kegiatan saja ya. Jadi di kegiatan itu ada sosialisasi dan kebekalan. Nah itu kan sudah ya. Kemudian pendaftaran sudah, seleksi sudah, pengumuman sudah. Nah yang selanjutnya adalah saudara melengkapi syarat administrasi. Nah ini kalau administrasi ini saya kira saudara sudah KRS dan lain sebagainya ya. Nah kemudian setelah melengkapi syarat, nanti melakukan observasi dan orientasi. Melihat di mana tempat kerjanya. Nah nanti, jadi begini ya adik-adik ya. Jangan khawatir. Insya Allah kami akan selalu mendampingi. Kalau ada apa-apa jangan bingung dulu. Tanyakan dulu. Saya insya Allah open ya untuk komunikasi ya. Insya Allah open. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kecuali saya tidak bisa jawab, nah itu mungkin saya tanyakan dulu baru akan saya jawab. Jadi kalau ada apa-apa ditanyakan dulu. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, silahkan ke Pak Zaki maupun Pak Tiono. Nah karena apa? Yang namanya tidak tahu, dipikir sendiri, tidak tahu solusinya itu buntet gitu ya. Sudah bulat saja, enggak ada solusi. Jadi sebaiknya ditanyakan. Nah ini ya, kemudian nanti kalau sudah observasi itu saudara melakukan penyusunan proposal bersama dosen pembimbing. Ya dosen pembimbing magang. Jadi nanti saudara itu ada dua dosen ya, dosen di kampus, dosen pembimbing magang dan juga pembimbing lapangan. Nah kalau pembimbing lapangan itu dari perusahaan. Dari perusahaan. Nah setelah penyusunan laporan baru nanti ini selesai ya. Kemudian konsultasi dengan DPM, penyempurnaan proposal, baru nanti ada penilaian proposal. Jadi proposal itu juga ada nilainya. Nah nanti selanjutnya setelah di ACC, setelah proposalnya di ACC itu mahasiswa mengupload proposal. Jadi silahkan di upload. Nah kalau sudah di upload, di komisi magang ya, nanti di web magang. Nah baru persiapan keberangkatan. Nah persiapan keberangkatan. Nah ini nanti disiapkan ya. Jadi format, nanti format proposal sudah ada ya. Format proposal sudah ada. Jangan lupa nanti logbook ya semua. Nah persiapan apa yang sebelum keberangkatan. Nah mungkin kalau di Jogja itu enggak masalah ya. Karena ya seperti biasa lah kita aktivitas seperti biasa tanpa mungkin jauh dari tempat tinggal kita. Nah kalau yang banjar negara itu kan memang perlu persiapan ya. Persiapan tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah itu nanti kami pun sudah bekerja sama ya dengan pihak. Kalau yang di banjar negara itu yang rumah moka. Nah insya Allah nanti akan diinfokan tempat-tempat yang bisa untuk kos begitu ya. Nah ini jadi tidak usah khawatir. Nah dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum keberangkatan ya. Atau yang harus saudara siapkan sebelum ke lapangan. Nah tadi ya logbook. Atau kalau ibu menyarankan itu saudara punya satu buku khusus magang. Yang itu semua catatan tentang magang itu ada di situ. Karena ini selama empat bulan saudara membuat laporan itu di bulan ke-6 ya kan. Nah itu kan ada yang lupa. Nah silahkan semua catatan itu sebetulnya saudara juga sedang mengerjakan laporan ya. Jadi semua catatan magang itu ada di buku itu. Atau mau langsung di laptop juga boleh silahkan. Yang penting tercatat gitu ya. Tercatat. Jadi apa yang saudara lakukan itu tercatat semuanya. Yang itu nanti akan dilaporkan. Karena waktu empat bulan itu bukan waktu yang sebentar untuk mengingat sesuatu. Seminggu aja kan sudah lupa tau. Saudara kuliah aja nanti keluar kelas sudah lupa kan gitu ya. Apalagi online. Wah West Bekasi mungkin enggak ada begitu ya. Nah tapi kalau di lapangan mungkin akan lebih berkesan. Tetapi memang lebih baik juga ada pencatatannya. Jadi saudara tidak lupa. Kayaknya ingat tapi kan tumpukan informasi itu bertambah terus ya. Nah sehingga kita bisa lupa. Nah itu ya jadi sebelum kejangkatan. Sebelum saudara ke lapangan. Disiapkan ya. Disiapkan. Nah kemudian nanti. Selama pelaksanaan magang juga akan ada monef ya. Monitoring. Nah kita akan supervisi juga oleh DPM ya. Ke lokasi magang. Kita akan melihat saudara benar enggak sih magang. Kita juga akan konfirmasi-konfirmasi ke pihak perusahaan ya. Ini berangkat enggak tiap hari ini. Bagaimana kerjanya dan lain sebagainya. Kita juga bisa diskusi ya. Kesulitan apa yang ditemui dan lain sebagainya. Masalah-masalah apa yang saudara hadapi pada saat magang. Nah ini kita juga nanti akan melakukan supervisi ke tempat magang. Sampai nanti saudara selesai magang. Nah selesai magang ya. Kemudian. Nah kalau sudah selesai itu saudara minta surat keterangan selesai magang. Di perusahaan saudara tempat magang. Nah yang nanti itu harus di upload juga di web magang. Nah sebetulnya di sini itu sudah masuk ke bulan ke-6 ya. Ini sebetulnya tinggal upload-upload aja. Setelah itu nanti saudara menyelesaikan laporan. Ya. Next mas diturunkan mas Isan ya. Ya. Jadi nanti saudara menyelesaikan laporan. Konsultasi dengan dosen pembimbing magang ya. Dengan DPM. Nah kemudian cari waktu untuk ujian. Setelah selesai ya. Setelah dosen ACC. Oke ini saya kira cukup untuk laporan ya. Sudah lengkap informasinya. Baru membuat jadwal. Ya membuat jadwal untuk ujian magang. Ya. Nah ini. Kalau nanti sudah selesai ujian. Mungkin ada revisi ya. Revisi laporan. Ada hal-hal mungkin informasi yang masih kurang. Nah saudara silahkan melakukan revisi laporan. Nah setelah nanti laporan di ACC. Baru nanti di upload ya. Di upload di web magang. Nah kemudian nanti akan keluar nilai. Nah nilai ini nanti dua ya. Jadi nilai ini dari DPM. Dan juga dari pihak perusahaan. Nah nanti nilai itu akan digabung menjadi satu. Kita ada bobotnya juga ya. Nah nanti nilainya itu akan keluar apa. Nah sudah itu nanti nilai yang akan segera dapatkan ya. Nilai magang NGKM. Nah sekali lagi saya ingatkan. Karena ini 14 SKS. SKS yang besar ya. Diusahakan dapat A. Nah bagaimana untuk mendapatkan A itu? Nah ya saudara gitu ya. Apa tadi? Kerjanya yang baik. Profesional. Tidak terlambat. Begitu ya. Ya ibarat karyawan itu seperti itu ya. Saudara memposisikan diri saudara adalah karyawan di perusahaan itu. Gitu aja. Ya kan. Karena apa? Ya kita harus profesional kan kalau bekerja itu. Nah kalau terlambat terus kira-kira dipanggil enggak nanti sama pimpinan kan gitu ya. Nah saudara profesional hubungannya baik. Begitu ya dengan yang di situ. Jangan membikin masalah. Komunikasi juga bagus gitu ya. Coba saudara kalau punya ini ya. Apa namanya. Mungkin ketakutan-ketakutan komunikasi kan ada ya beberapa mahasiswa yang saya punya kendala komunikasi. Sudah kembok-kembok itu dibuka gitu ya. Ini tempat saudara belajar. Nah karena besok di dunia kerja itu akan lebih keras lagi. Benturannya. Ini saudara itu baru magang kerja. Nah makanya profesionalisme itu dituntut di sini. Sehingga nanti perusahaan itu akan memberikan nilai yang baik kepada saudara. Kan begitu ya. Sebetulnya senternya itu adalah mahasiswa. Nah efek baik dan efek buruk itu kan tergantung dari apa yang saudara lakukan. Tidak mungkin kan saudara pekerjanya tidak baik diberi nilai baik. Nah itu ya. Nah itu sampai nanti saudara mengupload seluruh dokumen magang di web. Nah itu saudara selesai magang sampai keluar nilai di KRS. Nah itu ya saya kira untuk alurnya. Silahkan untuk selanjutnya. Kalau ada yang. Oh ya coba mas yang. Oh udah cukup ya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Kita buka diskusi saja ya. Nanti mungkin sampai jam 11. Saya kira sudah selesai ini. Cuma sebentar. Silahkan. Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa nih? Saya Salma dari. Oh Salma. Silahkan Salma. Oke. Oke terkait gambaran secara umum. Kan di sini ada beberapa anak yang ditugaskan di sana. Dimagangkan di sana. Ada tiga. Nah itu tuh gambaran yang akan kita lakukan. Atau apakah itu dalam bentuk tim. Bentuk laporannya. Atau bagaimana? Pak Zaki mungkin bisa dibantu. Ya oke mungkin sambil nunggu Pak Zaki ya. Jadi untuk laporannya. Kalau kerjanya sih sesuai dengan kondisi lapangan ya. Karena kalau sudah di lapangan itu. Kita tidak bisa. Mau tim mau sendiri gitu. Sesuai dengan kebijakan dari masing-masing tempat magang. Tapi untuk laporannya itu sendiri-sendiri Salma. Jadi misalnya ya. Di situ tiga orang. Nah tiga orang itu nanti misalnya. Ini mau ngambil budidayanya misalnya. Ini mau ngambil manajemennya. Ini mau ngambil sisi pemasarannya misalnya gitu ya. Atau ini mau ngambil. Salma di mana Salma? Di Joglutani ya. Nah atau mau misalnya. Misalnya ya di situ ada pembuatan pupuk misalnya. Ya tidak apa-apa. Itu satu topik. Untuk nanti di laporan magang. Walaupun laporan magang itu tempatnya sama. Tapi laporannya tetap masing-masing. Ya tidak. Tidak. Kelompok. Karena nanti penilaiannya kan tetap masing-masing. Begitu. Walaupun itu bisa saja saudara kerjakan. Secara berkelompok ya. Berdiskusi maksudnya. Tetapi untuk penulisan laporannya itu tetap dilakukan secara masing-masing. Sendiri-sendiri. Gitu. Itu Salma. Oke. Kemudian untuk penugasan di sana kita akan digilir atau setak apa? Atau tetap dalam satu tugas itu ya. Misalnya kita di bagian pembuatan pupuk tadi seperti yang disebutkan. Atau kita akan bergiliran gitu atau tergantung kebijakan perusahaannya. Oh kalau sudah di lapangan enggak bisa deh. Jadi bisa jadi kita melakukan semua yang ada di situ misalnya gitu ya. Oh semua. Oh ya kita anu nanti tergantung kebijakan perusahaan kan. Misalnya kita ditempatkan di mana misalnya gitu. Atau loh di sini pekerjaannya sudah selesai. Oh berarti melakukan yang pekerjaan yang lain kan gitu. Jadi memang berbeda ya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau misalnya di Banjarnegara itu kan nanti ada yang bagian produksi, ada bagian mungkin pembekanan ke petani, ada yang bagian marketing misalnya. Nah itu nanti kita juga sesuai kondisi di sana. Apakah mau ditempatkan mungkin? Apakah mau di rolling? Atau nanti oh ini yang perlu, ini kita perlu tenaga ini misalnya. Sudah di sini. Jadi kalau sudah di lapangan tidak bisa apa ya. Dan nanti masuk selama empat bulan bikin pupuk terus misalnya kan tidak. Ruki. Oh oh Ruki kita enggak dapat pengalaman yang lain kan. Harus mencoba semua yang ada di situ. Supaya pengalamannya juga bertambah. Nanti yang pinter cuma selama sendiri. Yang lain kan jadi enggak. Yang lain juga pinter di yang lain. Tapi kalau semua mencoba misalnya. Nah itu insya Allah malah tadi tambahan ilmu, tambahan keterampilan, teknis. Keterampilan teknis, keterampilan manajemen itu akan diperoleh semuanya. Gitu ya Selama ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Yang lain silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wahyu. Iya. Silahkan Wahyu. Saya mau nanya. Untuk dosen pembimbingnya nanti siapa ya Bu? Apa kita nyari sendiri atau gini? Enggak lah. Ada deh. Ya. Nanti dosen pembimbingnya dibagi ya. Nanti ada. Ada pembagian dosen pembimbing. Ya. Nanti kan Anuto sebelum mulai ya. Sebelum saudara mulai. Ini kan juga perkuliahan belum mulai kan ya. Nah nanti ada pembagian dosen pembimbing. Yang itu nanti juga akan mendampingi saudara selama magang gitu. Satu semester itu gitu. Ditunggu aja nanti insya Allah ada pengumumannya ya. Oke. Itu Wahyu ya. Iya Bu. Makasih ya Bu. Oke. Yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan. Bu izin bertanya Bu. Oh iya silahkan. Saya Andriansa Bu. Jadi tadi kan di jam 10 masih ada program Bu. Jadi selesainya 10.15. Mungkin saya tidak mendengar. Pas interview melalui media WhatsApp kemarin. Ibu katakan satu bulan proposal. Empat bulan lapangan. Dan satu bulan laporan. Nah untuk dari satu bulan proposal itu dimulai tanggal berapa Bu ya? Oh iya sebetulnya kalau secara ini ya apa namanya. Resminya kan tanggal 20 Februari. Tetapi kemarin kan ada beberapa yang KKN-nya itu belum selesai gitu. Iya Bu. Jadi saya kira itu fleksibel saja. Selama satu bulan kan saudara juga bikin proposal satu bulan kan ya lama sekali kan ya. Jadi nanti fleksibel saja. Mungkin selesai, kira-kira selesai KKN kapan? Kalau kami tanggal 19 sudah penarikan Bu. Nah sudah penarikan. Nah itu nanti kan setelah itu bisa misalnya gitu ya. Jadi tidak sebetulnya secara waktu tidak saklek ya. Tidak harus tetapi seper waktunya, waktu batasnya gitu ya. Jadi batas waktu satu bulan. Nah kalau saudara selesai sebelum satu bulan itu ya enggak masalah kan begitu. Cuma untuk ini apa namanya pemberian jadwal ya, waktu. Nah itu kan untuk memudahkan. Jadi satu bulan itu untuk penyelesaian proposal, empat bulan untuk ini, satu bulan untuk evaluasi itu memang itu batasnya. Karena waktunya kan hanya enam bulan gitu ya. Berarti misalnya kan saya ini harus manajemen waktu. Misalnya dari satu bulan proposal itu kan Ibu katakan tadi misalnya di tanggal 20 Februari. Berarti titik batasnya 20 Maret ya Bu ya. Ya. Misalnya berarti untuk ini menyesuaikan berarti dari tanggal 21 Maret Bu yang empat bulan lapangan. Ini berarti ibarat kan kita katakan aja tanggal 21 Maret Bu ya. Kita mulai lapangan. Sampai empat bulan ke depan. Terus nanti selesai satu bulan laporan. Untuk manajemen waktu Bu. Iya betul. Yang saya maksudkan tadi Bu. Betul. Jadi perhitungan waktunya begitu ya. Perhitungan waktunya begitu. Walaupun nanti untuk di lapangan itu memang tidak begitu ya. Bisa jadi nanti geser sedikit atau bisa maju misalnya gitu. Tapi enggak apa-apa. Itu betul. Untuk waktunya memang begitu nanti. Silahkan yang lain kalau ada yang mau disampaikan. An begitu ada yang lagi yang mau disampaikan. Satu lagi Bu ini. Oh iya silahkan. Kan tadi kan dikatakan satu bulan proposal. Misalnya kita menyelesaikan proposal itu dalam waktu satu minggu. Itu berarti kita nunggu dulu selama satu bulan. Baru penerjunan ke lapangan. Atau setelah satu minggu itu kita udah bisa terjun. Atau gimana Bu? Terakhir. Pak Zaki. Ini saya dibantu Pak Zaki. Untuk tanunya lapangannya ini. Bagaimana Bu? Bagaimana? Maaf. Oke. Yang ini kan tentang terkait waktu Pak. Sebetulnya tadi ada yang menanyakan. Kalau nanti itu sifatnya kelompok atau sendiri gitu ya. Laporan dan pelaksanaannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini waktu misalnya kan lapangan. Proposal itu kan satu bulan. Tapi kalau selesai satu minggu. Apakah nanti itu akan langsung berangkat atau bagaimana? Begitu. Untuk Pak Zaki saya ditambahin Pak. Oke. Jadi sebaiknya berangkatnya bareng. Jadi kalau diberi waktu satu bulan. Sebaiknya berangkatnya sana itu juga di bulan kedua. Jadi semua mahasiswa yang mengikuti program. Magang BKM itu timelinenya sama gitu loh. Karena nanti kalau timelinenya beda. Yang pusing itu nanti komisi magang. Ngatur. Monitoring. Dan sebagainya itu loh. Supaya bisa bareng-bareng. Kalau menurut saya seperti itu. Buruk no peribuan Bu. Oke. Seluruh Pak. Memang makanya ini kan akhirnya kita juga. Ada kerja tim gitu ya. Ada kerja mandiri. Artinya kerja mandiri itu ya nanti kerja yang akan saudara pertahung jawabkan. Tetapi ada beberapa hal yang kerja tim ya. Tadi kayak berangkatnya mungkin nanti kerja di sananya itu bisa jadi tim. Tapi untuk pelaporan dan lain sebagainya pribadi. Gitu kan ya Pak Yagi ya. Betul. Betul. Gitu ya Aan ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Retno Pak Zat. Iya oke. Yang lain silahkan ada yang mau disampaikan lagi. Jadi nanti ini ya mahasiswa tidak perlu khawatir. Setelah ini kita akan selalu koordinasi. Makanya kenapa dibuat grup WA itu. Itu sebagai media komunikasi dan koordinasi. Kalau ada hal-hal yang ingin kami sampaikan ya dari Komisi Magang dan juga ingin mahasiswa tanyakan. Jadi tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Aduh nanti gimana gimana. Nanti tidak dipikir malah susah ya. Tapi ya ini aja ditanyakan saja kalau memang belum tahu. Gitu. Gitu. Gitu Monggo. Kalau Pak Zaki atau Pak Tri ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup Bu. Mungkin Pak Tri Monggo. Oke. Pak Tri Monggo Pak. Iya. Matanon Pak Zaki. Oke. Saya tak nambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semua yang mau maga. Yang penting nanti hal-hal yang teknis yang perlu disiapkan. Ini karena juga kondisi pandemi tidak menentu. Prokes harus ketat. Ini harus selalu dihugah ya. Kemudian juga kondisi kesehatan selalu dijaga. Kemudian terkait dengan kondisi di lapangan. Nanti menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi nanti terkait dengan capaian pembelajaran. Hal-hal yang bersifat. Nanti mungkin akan diberikan oleh Burna. Ya capaian pembelajaran. Itu nanti bersifat umum. Mencamput berbagai aspek keterampilan. Pengetahuan terutama juga keterampilan. Nanti perlu dicermati. Supaya nanti assessment di lapangan. Itu Anda mendapatkan, apa namanya. Mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian untuk pelaksanaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Burna. Satu bulan itu di awal maksimalkan untuk sebuah perencanaan yang matang. Bersama dosen-dosen pemimbing. Kalau empat bulan di lapangan, silakan pelaksanaan dengan baik. Bersama dengan pemimbing lapangan atau supervisi lapangan yang ditunjuk oleh perusahaan. Anda silakan bertanya, belajar. Kemudian kalau memang minta juga saran dari pe-supervisor yang ada di lapangan. Kira-kira apa yang dilakukan ini sudah sesuai harapan dengan perusahaan atau belum. Kalau belum seperti apa. Itu silakan Anda banyak belajar di sana. Selama ada jadwal pendampingan atau supervisi oleh tenaga supervisi yang ada, Anda manfaatkan sebaiknya. Tapi kalau pas tidak ada pendampingan, mungkin kalau diizinkan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diizinkan, sebaiknya jangan. Atau nanti khawatirnya mengganggu pekerjaan. Ini yang mungkin perlu menjaga etika di lapangan. Jadi keinginan kita belajar itu kita selalu kita kembangkan, tetapi jangan sampai nanti melanggar etika atau mengganggu kenyamanan dari supervisor. Ini saya kira di lapangan tersebut. Nanti di lapangan ini memang nanti juga ada semacam evaluasi atau assessment setengah semester. yang nanti mungkin akan dilakukan dosen, pembimbing dengan supervisor lapangan untuk melihat capaian yang telah dilakukan selama setengah semester itu. Terutama adalah hal-hal yang bersifat umum. Bersifat umum itu artinya kegiatan rutin yang dilakukan di lapangan. Nanti mungkin perlu ada presentasi kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu nanti di bagian akhir memang ada nanti semacam evaluasi dan assessment yang berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada dan kemudian mencari atau menemukenali solusi yang ditawarkan. Ini yang dikatakan sebagai presus atau presentasi kasus di bagian akhir nanti. Nah itu tadi yang oleh Bu Rurno tadi sampaikan, tugas kelompok memang silakan dikerjakan bareng, tapi nanti ada masing-masing. Yang masing-masing nanti ada tugas khusus di masing-masing itu. Apa yang akan diisu apa yang Anda menurut Anda masing-masing itu penting atau mengangkat masalah apa, itu yang nanti menjadi penting. Kemudian bisa diberikan solusi atau pengembangan ke depan yang bisa ditawarkan pada perusahaan. Sehingga nanti Anda dituntut untuk kreatif, inovatif. Selain belajar, setelah selama sekian lama belajar di situ itu, tentu akan menemukan permasalahan-permasalahan yang kemudian Anda dituntut untuk mencari solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Sehingga Anda tidak hanya belajar saja, tetapi Anda juga punya kontribusi membantu pengembangan perusahaan itu. Sehingga ke depan nanti ketika adik-adik kelas Anda juga belajar di situ, itu sudah semakin berkembang. Akan muncul pengembangan lebih baru lagi. Sehingga kita semacam simbiosis mutualisme. Kita belajar juga kita membantu mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang tidak ada. Itulah belajar dan bekerja. Atau bekerja sambil belajar. Atau belajar sambil bekerja. Pasti setiap institusi menghadapi permasalahan yang kita dituntut untuk mencari solusinya. Sama di berbagai aspek kehidupan kita juga seperti itu. Karena setiap saat, dinamika kegiatan atau dinamika bisnis itu berjalan dengan cepat. Kita dituntut untuk kreatif, inovatif, dan kontributif. Membantu dengan solusi-solusi yang ada. Ini yang kita harapkan. Sehingga nanti di situ kalau kita seperti itu bisa ber... Insya Allah kita akan berkembang seperti itu kalau kita bisa mengembangkan diri dengan 6 bulan di lapangan itu. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga karena ini adalah kurikulum masa transisi yang saat ini menjadi masa transisi adalah angkatan saudara, yaitu 2019. Ada mata kuliah wajib yang belum terambil. Oleh karena itu nanti memang tadi sampaikan manajemen waktu yang baik. Karena ada mata kuliah wajib yang harus diambil, terutama untuk yang Bahasa Inggris, online, dan metopen ya. Karena metopen ini nanti menjadi bekal untuk menyusun proposal skripsi saudara. Nanti mungkin di tengah-tengah atau di awal semester mungkin nanti akan penjaringan, akan ada penjaringan untuk penelitian Pak Yoh. Dalam rangka menentukan persiapan metopen dan skripsi saudara. Ini juga penting saya kira. Oleh karena itu karena masa transisi ini memang masih penyesuaian dan adaptasi sehingga SKS-nya juga tidak full 20, hanya 14, tetapi mungkin Anda akan mendapatkan pelajaran yang 20 ditambah dengan harus mengatur waktu dengan kuliah yang karena masa transisi ada matematik wajib yang belum terambil. Oleh karena itu pandai-pandailah nanti mengatur waktu dengan baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, silakan dikomunikasikan baik dengan prodi, dengan komisi, dengan dosen, dan juga dengan perusahaan dan supervisi. Dan nanti supaya nanti setiap aktivitas Anda itu bisa mendapatkan jalan keluar dengan baik. Jangan sampai nanti ada masalah, diam saja. Nanti tidak tahu. Yang penting dikomunikasikan dengan baik. Karena ini, karena kalian ini masa transisi yang masih, masa transisi yang kurikulumnya ini apa namanya ya, dari awal, dari awal itu settingannya dirubah. Sehingga di tengah-tengah Anda harus dirubah haluannya. Nah, pada saat inilah masa transisi menjadi sangat krusial, masa-masa yang krusial. Oleh karena itu, tolong nanti selalu komunikasikan dengan masalah itu, dengan komisi, pembimbing, supervisor, dan juga perusahaan. Saya kira itu dari saya untuk apa namanya, untuk siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Burno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suun, Pak Tri, atas apa yang sudah disampaikan. Jadi betul ya, bestek untuk mageng MBKM ini memang kreatif, inovatif, dan kontributif. Begitu ya, jadi nanti itu yang, ya, mahasiswa memang harus begitu. Begitu ya, memang harus kreatif, inovatif, dan kontributif. Kemudian begini ya, adik-adik mahasiswa sekalian, jangan khawatir, nanti insya Allah kami akan selalu memberikan pendampingan, dan pendampingan itu akan diberikan di setiap tempat magang, maksudnya per tempat magang. Jadi nanti Komisi Magang akan memberikan pendampingan itu yang sama tempatnya. Jadi satu tempat itu pendampingan sendiri, tempat yang lain pendampingan sendiri. Karena nanti memang mungkin permasalahan dan apa yang harus dilakukan itu juga berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir, bu ini SKS-nya kok besar, saya takut tidak usah. Tidak usah takut. Nanti kita berusaha bersama-sama, dan insya Allah kami dari Komisi Magang dan Prodi akan siap untuk mendampingi. Baik, saya kira begitu untuk pembekalan magang hari ini ya. Bismillah, ini semoga bisa memudahkan dalam nanti penyelesaian kuliah dan juga untuk mendapatkan nilai yang terbaik. begitu. Oke, terima kasih kepada, saya tidak on ya, ini lagi di kendaraan. Oke, terima kasih kepada Pak Zaki dan Pak Tri, juga adik-adik semuanya ya. Kita tutup untuk pembekalan magang kali ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. Untuk informasi-informasi selanjutnya nanti di ini ya, di mana di grup ya, untuk terkait dengan web dan lain sebagainya nanti akan kami sampaikan informasi lebih lanjut begitu. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menikmati Pak Zaki, Pak Tri. Oke, selamat menikmati Pak.